Icon baru yang merupakan simbol tugu 0 km Banjarbaru yang berada di jantung kota, tepatnya di jalan Ahmad Yani, km 34 Banjarbaru. Belakangan ini kerap dibanjiri warga sekitar. Yang ini ditugu tersebut hampir tiap malam ramai dimanfaatkan warga untuk sekedar selfie dan foto-foto bersama keluarga. Adapun ikon baru itu diresmikan oleh wali kota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifin dan jajaran SKP DPMK Banjarbaru pada Jumat 29 Desember 2023 malam. Terkait hal tersebut informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjarmasin POS Nurholis Huda, silakan untuk apa-apa lengkapnya. Oke, Sobat Tribun News, ini saya dapat laporkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan mengenai salah satu landmark baru atau ikon baru yang ada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan yakni Tugu Nol Kilometer Banjarbaru. Tugu Nol Kilometer Banjarbaru ini baru diresmikan belum lama tadi menjelang penutup akhir tahun dan mana ini menjadi salah satu ikon atau keempat bertelfiria bagi warga Banjarbaru dan sekitarnya di mana hampir setiap malam kami hitung itu rata-rata sekitar ada sampai 50 sampai 50 hingga ratusan orang datang silih berganti untuk berfoto di Tugu Nol Kilometer ini. Di Tugu Kilometer ini selain ada tulisan warokam di Banjarbaru juga mempunyai filosofi sejarah menurut Pemuko Banjarbaru di mana ini menjadi Tugu Nol, jadi Nol Kilometer dari pusat jantung kota di Banjarbaru. Dan Tugu Nol Kilometer Banjarbaru ini dibangun di atas tanah seluas 327 meter persegi dan uniknya juga kalau malam-malam itu ada lampunya, hiasannya, ornamennya menggambarkan perjalanan Banjarbaru serta replika dan daun pangkal. Dan itu juga ada pintas air sejenis penolong waktu yang menggambarkan sejarah perjalanan Banjarbaru dari waktu ke waktu di Tugu tersebut. Juga ada tulisan Welcome to Banjarbaru. Jadi jika wisatawan luar daerah ingin ke Banjarbaru disitu menjadi ikon untuk foto bahwasannya sudah pernah ke Banjarbaru. Dan juga ada hiasan-hiasan dan lampu perdakernya yang mana itu ketika malam itu memang bagus untuk dimanfaatkan foto bersama dan foto selfie. dari Tugu ini juga ada pelakat bertuliskan Wabul Sawi yang merupakan akronim dari Wani Baidabul Sanggut Mugawi. Nah, dari tulisan itu istilah Banjar digunakan karena memiliki makna khusus dari sejarah penyemangat pendiri dari kota. Dan ikon ini melengkapi dari beberapa landmark Banjarbaru yang dibangun sebelumnya seperti flyover dan taman-taman yang ada di Banjarbaru lainnya. Dan semua landmark baru, ikon baru ini dilengkapi CCTV sehingga bisa dikontrol jika malam agar tidak terhindar dari pencurian dan tempat memperong anak ABG yang lainnya. Demikian yang dapat kami laporkan dari gendarbaru kembali ke sebelumnya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribun Arus, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin. Berikut untuk tayangannya. Terima kasih. Terima kasih. Menjiri sehingga adanya Banjarbaru seperti hari ini. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.